Terima kasih. Yang saya ingin obrolin sebenarnya, salah satunya adalah di buku saya, saya minggung soal We Are What We Share. Nah, ini kayaknya Akademi Berbagi ini cocok sekali dengan We Are What We Share. Bisa cerita sedikit tentang sharing? Ya, sebenarnya sharing itu kan jadi kayak apa ya, mind ideanya Akademi Berbagi gitu ya. Karena di situ kita benar-benar semua itu berangkat dari keinginan untuk share. Yang punya ilmu, share ilmu. Yang punya tempat, masih pinjem tempat gitu. Yang punya tenaga dan waktu, share waktu dan tenaganya untuk ngelola kelasnya kayak gitu. Jadi konsep kita, sebenarnya kan dalam bahasa Indonesia kan berbagi ya sharing gitu ya. Makanya kita selalu bilang Akademi Berbagi itu sebuah virus gitu. Virus berbagi yang harus menyebar kemana saja dan bisa diduplikasi oleh siapa saja. Itu mulainya kapan? Ide sharing atau berbagi gitu? Itu kira-kira setelah kelas keempat atau kelima. Jadi gara-gara kelas, waktu itu ada kelas Budiman Hakim. Selesai kelas, dia bilang gini ke saya. Kamu harus kasih nama untuk kegiatanmu ini gitu. Karena waktu kita bikin kan kita nggak mikir soal ini. Harus dikasih brand gitu. Saya bilang, kenapa om? Saya bilang gitu. Iya kamu perlu karena kegiatan sosial pun perlu branding gitu. Dan nanti kamu bisa untuk menginformasikan kepada orang tuh orang bisa, oh ini kegiatannya namanya ini gitu kan. Terus dari nama juga harus bisa menjelaskan apa sih sebenarnya isi kegiatanmu. Dari situ kemudian saya waktu browsing-browsing gitu ya. Karena saya pikir ini semua orang berbagi gitu ya. Yang punya ilmu bagi ilmu, yang punya tempat bagi tempat, yang punya tenaga waktu bagi gitu. Makanya saya bilang ini namanya akademi berbagi gitu. Karena itu sebuah tempat belajar gitu ya. Ini menarik sekali nih untuk saya karena ternyata kegiatan sosial pun perlu di branding gitu ya. Saya mungkin menghubungkan awalnya, mungkin personal branding dari Ainun gitu untuk secara spontan. Tapi kenyataannya memang branding sangat penting gitu ya. Nah itu bisa sharing sedikit nggak prosesnya gimana yang akhirnya saya udah mendapati sekarang udah berapa kotak gitu. Iya jadi keterbatasan, dimulai dari keterbatasan dari Twitter. Karena kita mensosialisasikan kegiatan kan via Twitter. Hanya 140 karakter. Kalau kita tidak punya nama yang form gitu, yang orang bisa langsung paham gitu. Atau kita bilang brand gitu, nanti kita menjelaskannya lama, panjang gitu ya. Sedangkan orang tuh ininya pendek, terus situnya cuma 140 karakter. Mulanya pemberian brand itu dari situ juga karena ada kelas. Kita ada kelas-kelas. Waktu itu ada kelas-kelas tentang periklanan. Dan guru-guru juga ngasih wawasan apapun gitu. Itu perlu brand. Even itu kegiatan sosial gitu ya. Ternyata itu sebenarnya tidak diniatkan bahwa brand saya nanti harus terkenal gitu ya. Atau ini nggak. Tetapi karena sangat mudah gitu ya. Orang kan sangat, orang langsung bisa akademi berbagi itu orang pasti relatednya pasti urusan belajar gitu kan. Terus ketika berbagi, orang sudah lihat ini pasti sosial kayak gitu. Karena saking mudahnya itu, jadi mungkin orang jadi cepat nangkap dan cepat untuk kemudian, apa ya, orang jadi kayak, kalau akademi berbagi, ya udah pasti saya gitu. Akademi berbagi udah pasti kegiatan sekolah gratis kayak gitu. Itu lebih cepat di ini sih. Nah, untuk saya yang menarik adalah ini tidak sekedar nama, tapi ada semacam magnet gitu ya. Baik ke pengajarnya maupun tadi disebut. Saya baru tahu bahwa ternyata tempat juga gitu ya. Dan mungkin ke audiens gitu ya, serta masyarakat gitu. Nah, bisa cerita nggak kira-kira magnet itu ternyata begitu besar gitu? Ya, jadi sebenarnya karena saya menggunakan sosial media kan tidak ada batasan geografis gitu ya. Tidak ada batasan serata sosial gitu ya. Dan kita waktu itu memang bermulanya kan dari sosial media, dari Twitter gitu ya. Karena saking mudahnya nama itu diingat gitu ya, dan orang langsung bisa, oh ini gitu ya. Itu ternyata sangat cepat di tempat-tempat lain, luar Jakarta gitu ya. Itu, oh saya paham nih Akademi berbagi, oh saya bisa bikin nih gitu. Caranya gimana sih? Saya kasih tahu caranya kayak gini, oh gampang kok yaudah bikin aja gitu. Karena saking mudahnya itu, sehingga saya juga nggak sadar waktu itu ya. Tidak saya sengaja bahwa ini akan, tapi karena saking mudahnya di duplikasi, itu jadi cepat banget gitu. Menyebar ya? Menyebarnya, karena orang nggak perlu effort yang cukup besar gitu. Misalnya gini, secara uang, kita kan melalui sosial media ya, publikasinya lewat sosial media gitu. Nah, sebenarnya kita lebih banyak masalah tenaga sama waktu sih gitu. Dan itu sebenarnya ternyata mudah buat orang-orang, terutama di luar Jakarta, banyak waktu gitu. Nah, itu apa ada tim khusus yang mengelola sosial medianya atau komunikasinya dalam hari ini? Tadinya tidak, tapi setelah sekarang ada di sekian kota, ada di 20 lebih kota, ya akhirnya kita ada tim. Ada tim publikasi sosial media. Jadi kebutuhan ya? Iya, betul. Jadi kita benar-benar maju selangkah, butuhnya apa, baru dibikin. Maju selangkah lagi, butuhnya apa, baru dikasih kayak gitu. Karena kita memang seminimal mungkin keribetannya gitu. Karena buat kami, apa yang ada di Jakarta itu jadi pilot proyek. Kalau di sini bisa simple dan gampang, berarti daerah lain bisa mudah dijalankan. Ya, ini saya mencoba menghubungkan ada hal lain yang ingin saya gali ya. Bahwa kalau kita ngomong brand, bahwa brand sekarang itu harus berhasil mem-create meaning gitu ya. Atau brand harus berbuat baik gitu. Dan ini kayaknya akademi berbagi salah satu contoh yang tepat gitu untuk bisa menjelaskan ini. Walaupun prosesnya agak, apa ya, terbalik gitu ya. Ya, betul. Tidak ada dulu, tapi timbul dengan natural gitu. Nanti kita lanjutkan.